selamat datang di channel wisnu tomo kali ini gua lagi ada di daerah bsd tepatnya di gading serpong ini gua mau nyobain mi belitung atep nah kebetulan gua belum bisa ke belitung ini katanya di belitung itu terkenal sekali mi belitung atep gua mau cobain yang di bsd mungkin suatu saat gua bisa ke belitung gua cobain yang aslinya dari sana ini katanya sih yang buka di bsd ini anaknya tapi kita coba aja nanti suatu saat mungkin gua ada rezeki bisa ke belitung cobain yang aslinya oke kita turun sekarang ya gua sekarang udah ada di dalem di bakmi mi belitung atep jadi mi belitung atep ini jadi satu dengan kong ji kopi ini mi belitung atep ini ini sejak tahun 1970an tapi kalo untuk yang di daerah bsd ini gua gak tau dari kapan tapi kalo ini itu gak tau sih dari tahun 70an ini dia untuk penampakan untuk mi belitungnya porsinya sih gak terlalu banyak ini harganya itu 22.000 isinya ada mi toge terus ada udang ini apa ya kentang atau kentang nih terus ada tahu tuh ayam ya itu aja isinya untuk perang porsinya sih gak gak terlalu banyak sebelum gue cobain mie ateknya ini kita berdoa dulu amin sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu channel ini dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update-update video terbaru yuk kita cobain dulu untuk mie dukungnya aku tangan coba mata bayi kuahnya dulu dia kuahnya itu rada kental dia kuahnya sifatnya kental jadi kuahnya itu kental gurih enak sih kekuahnya yang gue mau cobain ini jadi suguhnya ditaruh di daun enak gitu gue gak tau ini daun apa tapi ini enak sih begini sancet ini enak sih maki maki jep Udangnya juga gak percook pas untuk udangnya, jadi gak terlalu ombek Gue mencobain dulu taruh dengan sambalnya Sedap lagi Untuk sambalnya lumayan pedas Kalo gue bilang sih enak banget Kuahnya itu berbeda Bukan seperti mie rebus Karena kuahnya kental dan gurih Kalo gue lihat Aku bahasa kental dan gurih Bukan apa yang dihubungi Karena pengenamaran Aku bahasa kentang Aku bahasa keluarg Aku bahasa kentang Aku bahasa kentang Aku biasa kentang Aku bahasa kentang Aku bahasa kentang Ini berhitungnya. Sampai kenal, mungkin kalau yang dibelitung langsung lebih enak lagi kali. Katanya sih kalau yang dibelitung sendiri, langsung yang masak tubuh atapnya. Tuh, kuahnya agak pentol gitu. Tuh, kuahnya agak. Dan tangannya itu digorengnya sudah garing. Tuh. Untuk isinya sendiri, kayak udangnya juga banyak. Cuma ada 2. Lebih banyak. Kayak tahunya. Gue juga pesen kopi hitam. Dari Kongji Kopi. Ini katanya kopi Mas Bukum juga. Yang lucunya ini, dia namanya kalau kopi hitam itu Kopi O. Nah. Jadi kalau Kopi O itu kopi hitam. Kopi O susu, baru dia pakai susu. Ini mengingatkan gue kayak di Singapura. Di Singapura itu kalau kita memesin kopi O, itu kopi hitam yang disajikan. Gue juga nggak tahu. Orang nggak tahu kenapa namanya kopi O. Nah. Gue belum pernah nyobain sih kopi belitung gini. Kita cobain aja. Jadi gue taruhin gula dulu. Kita cobain kopinya. Kopinya sih enak. Dia nggak terlalu strong. Kalau gue bilang. Ini untuk kopinya enak. Overall sih untuk mie nya. Itu enak. Dan kalian wajib coba. Kalau gue bilang. Baik kalau yang di Blitung. Ataupun yang kalau lagi ada di UBSD yang disini. Gue nggak tahu. Di Jakarta ada di mana aja. Gue cuman tahunya ada di UBSD. Tapi nanti untuk alamatnya. Gue cembulin disini. Terus gue taruh juga di kolom deskripsi. Kalau gue nilai. Untuk mie belitung Antek ini. Satu sampai sepuluh. Itu gue nilai. Lapan setengah. Kekurangannya dia. Mungkin untuk porsinya. Lada sedikit. Judangnya sendiri itu cuman. Dua. Tidak. Sisanya. Lebih banyak tahu. Oke. Jangan lupa. Like. Comment. And. Subscribe channel ini. Aktifkan juga untuk loncengnya. Untuk mendapatkan update video terbaru. Follow juga Instagram gue disini. Thank you for watching. See you in the next video. Bye. 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 Bye.